Seolah tak ingin kalah dalam ruang terbatas, Leonardus Kenawan memanfaatkan taman belakang rumahnya sebagai kebun mini. Hobi bercocok tanam ayah empat anak ini sudah dilakukan sejak empat tahun lalu. Namun, semakin banyaknya waktu luang di tengah pandemi, maka semakin intens pula Leonardus merawat kebun kecilnya. Kalau sekarang kan lebih banyak di rumah. Ya, dikerjain aja apa aja yang mau ditanam. Kayak yang bermanfaat jahe, tembu lawak, kemudian kemangi, lalu tembu kunci yang biasa dimasak sama ibu-ibu di rumah lah. Seneng itu nanam kalau dia daunnya hijau, terus rutinitas dua minggu sekali kasih pupuk, dan kalau berbuah kelihatannya juga enak. Ada hasilnya kan yang produktif gitu loh. Yang lain ataupun keluarga bisa merasakan. Rasa puas kalau berkebun yang dirasakan gunawan turut dibenarkan psikolog Fitriani Syahrul. Fitriani menilai kegiatan yang terbatas akan menimbulkan rasa tidak nyaman, sehingga memicu seseorang mencari kegiatan produktif lain, namun tetap santai. Inilah yang membuat banyak orang memilih untuk berkebun. Ya, selama pandemi berbulan-bulan, orang dapat merasakan bosan, jenuh, ataupun stres, karena situasinya kurang lebih sama, monoton. Nah, berkebun merupakan salah satu alternatif bagi seseorang untuk mengerangai perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut. Mengapa demikian? Karena pada saat kita berkebun, kita berinteraksi dengan alam. Dan kemudian seseorang yang bercocok tanam ataupun berkebun, dia akan melihat proses secara psikologis itu menyebabkan seseorang menjadi lebih sejahtera mentalnya. Lebih segar pikirannya, stresnya bisa berkurang, kemudian juga dia bisa merasa lebih percaya diri. Karena ada sesuatu yang bisa dikerjakan secara produktif, dengan perasaan bergembira dan lebih berbahagia. Selain punya manfaat ekologis dan psikologis, peningkatan tren pertanian perkotaan di tengah pandemi dapat menjadi awal kesadaran kolektif sebagai perwujudan dan kemandirian pangan di Indonesia.